Intro Pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan materi mengenai metode current yield Pengertian current yield Yield merupakan pendapatan atau imbal hasil atau tingkat pengembalian yang akan diperoleh dari investasi obligasi Yang mana perhitungan nilai yield biasanya bertujuan untuk mengetahui gambaran Berupa tingkat pengembalian dari investasi obligasi tahunan Current yield adalah pendapatan atau penghasilan yang dihitung selama satu tahun Yang diterima berdasarkan jumlah kupon terhadap harga obligasi Hasil ini merupakan tingkat pengembalian atau imbal hasil selama setahun Jika berinvestasi obligasi di perusahaan tersebut Current yield didapat dari pendapatan investasi tahunan berupa bunga atau dividen Yang dibagi dengan harga surat utang saat ini Dengan mengetahui current yield Maka investor bisa mengetahui harga obligasi saat ini Daripada hanya melihat dari nominalnya saja Current yield mempresentasikan jumlah imbal hasil Yang bisa diharapkan oleh investor Terutama jika investor membeli obligasi dan mempertahankannya selama satu tahun Yield merupakan nilai yield yang tinggi Merupakan salah satu indikator bahwa investasi tersebut risikonya lebih rendah dan pendapatannya lebih tinggi Meski begitu Ada banyak faktor dalam perhitungannya yang harus diperhatikan Nilai surat utang yang turun juga bisa menyebabkan yield menjadi tinggi Kapan current yield dipakai? Current yield paling sering digunakan untuk investasi dalam bentuk obligasi Yaitu surat utang yang diterbitkan organisasi atau perusahaan untuk mengumpulkan modal Obligasi bisa menghasilkan bunga yang dinyatakan di sertifikat Obligasi bisa diperlagangkan antar investor Harga obligasi bisa saja berubah tergantung dari kondisi pasar Karena itu Investor bisa membeli obligasi dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai awalnya Harga pembelian obligasi ini akan berpengaruh pada current yield Rumus penggunaan current yield Current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan atau kupon Per harga pasar obligasi Formula untuk menghitung current yield Adalah pendapatan dari bunga setahun dibagi harga obligasi saat ini Contohnya Jika nilai awal obligasi 8 juta Dan bunga tahunan sebuah obligasi sebesar 6% Sementara harga obligasi saat ini adalah 10 juta Maka nilai current yield adalah 6% x 8 juta bahagi 10 juta Sama dengan 4,8% Harga yang dibayar investor dalam membeli obligasi akan mempengaruhi presentasi current yield Untuk obligasi yang sama bisa didapat hasil yang berbeda jika investor membeli dengan harga diskon atau harga yang lebih tinggi Current yield tidak hanya bisa digunakan untuk investasi obligasi saja Melainkan bisa juga diaplikasikan dalam investasi saham Caranya adalah dividend yang diterima dari suatu saham dibagi dengan harga pasar saham saat ini Selanjutnya Yield obligasi Yield obligasi adalah rasio pembayaran periodik atau kupon dibagi dengan nilai pasar saat ini dan dinyatakan sebagai presentase Ketika kamu membeli obligasi Jumlah uang dalam bunga yang dibayarkan kepadamu adalah presentase dari harga penertiban obligasi Jumlah uang itu tidak pernah berubah Ketika obligasi diperdagangkan nilai pasarnya bisa berubah Ketika nilai pasar mereka berubah Jumlah uang yang dibayarkan kepadamu sekarang mewakili presentase yang berbeda dari harga pasar Ini adalah yield obligasi Jika kamu memiliki 10 kelereng dari simpanan 100 kelereng Kamu dapat mengatakan kamu memiliki 10% kelereng Tetapi bagaimana jika tumpukan kelereng meningkat menjadi 200 Apakah kamu masih memiliki 10%? Tentu saja tidak Kamu masih memiliki 10 kelereng Tetapi sekarang kamu akan memiliki 5% simpanan Inilah cara kerja hasil obligasi Ketika harga obligasi naik Imbal hasil obligasi turun Dan sebaliknya Dan ada salah satu contoh Netflix telah mengelalui beberapa penawaran obligasi Selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan miliaran dolar Untuk memperoleh konten media dan menemukan perusahaannya Pada tanggal 5 Februari 2015 Perusahaan mengeluarkan total obligasi 10 tahun Senilai 800 juta dolar Yang disebut Netflix 2025 Obligasi ini memiliki nilai nominal 100 dolar Dan tingkat kupon atau utang bunga Sebesar 5,875% Yang setara dengan sekitar 5,88% Pada 15 Oktober 2019 Hasil obligasi untuk Netflix 2025 adalah 3,31% Ini berarti bahwa obligasi Netflix 2025 Diperdagangkan lebih dari nilai nominal 100 dolar Di pasar obligasi Investor yang ingin membeli obligasi ini Pada 15 Oktober 2019 Harus membayar sekitar 111 dolar Daripada nilai nominal Atau harga asli sebesar 100 dolar Contoh kasus menghitung current yield PT Beta per 27 Desember 2021 Pada laporan keuangan terakhirnya Nilai obligasi perusahaan tersebut adalah 5,000 per lembar saham Dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5% Per 30 Mei 2022 Nilai obligasi perusahaan naik menjadi 7,500 per lembar Maka besar current yield adalah Current yield sama dengan 5,000 x 5% Bahagi 7,500 x 100% Sama dengan 250 bahagi 7,500 x 100% Mendapat hasil menjadi 3,33% Dengan demikian diketahui bahwa current yield adalah 3,33% Untuk PT Beta Jumlah current yield ini lebih rendah Dibanding tingkat pertumbuhan tahunannya Sehingga sebaiknya Anda tidak melakukan pembelian saham Di PT Beta saat ini Tunggu sampai hasil nominal current yield Lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan tahunan Hasil ini merupakan tingkat pengembalian Atau imbal hasil selama setahun Jika berinvestasi obligasi di perusahaan tersebut Sire karakteristik obligasi Yang pertama Nilai intrinsik obligasi Nilai intrinsik obligasi adalah nilai yang diestimasi dengan Meniskonto Semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon Ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par Pada saat jatuh tempo Yang kedua Nilai pari Nilai nominal Face Value Obligasi Nilai pari adalah nilai nominal Atau face value Adalah nilai pokok yang tertera pada lembar suatu obligasi Yang akan diterima oleh pemegang obligasi Pada saat obligasi tersebut jatuh tempo Nilai pari tidak dinyatakan dalam jumlah Namun dalam presentasi dari nilai nominalnya Yang ketiga Yang ketiga Tingkat suku bunga kupon obligasi Pendapatan utama pemegang obligasi adalah bunga yang dibayar perusahaan Kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan Misalnya dibayar setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali Pada obligasi istilah bunga lasim disebut kupon Jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon Secara umum Jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon ini terbagi menjadi 3 jenis Pertama ada Zero coupon bonds Atau obligasi tanpa kupon Lalu ada fixed coupon bonds Atau obligasi kupon tetap Dan yang terakhir Ada variable coupon bonds Yang juga dikenal dengan istilah Obligasi coupon variable Yang pertama Obligasi tanpa kupon Merupakan salah satu dari banyaknya jenis-jenis obligasi Berdasarkan kupon yang tersedia saat ini Sesuai dengan namanya Obligasi ini tidak akan memberikan kupon secara berkala Sebagai bukti keuntungan pemegang investasi Yang kedua Obligasi kupon tetap Skema pembagian keuntungan melalui kupon tetap ini Sama dengan penjelasan mengenai keuntungan kupon pada umumnya Tapi Nilai atau presentasi bunga yang akan dibayarkan secara berkala atau periodik Pada obligasi kupon tetap ini Memiliki angka yang tetap Yang sudah disetujui sebelum Masa penawaran Berdasarkan perdana saat obligasi ini Diterbitkan Yang ketiga Obligasi kupon variable Juga punya skema yang sama dengan Fixed coupon bonds Yang membedakannya adalah Bunga yang ditetapkan Nantinya dapat berubah Sewaktu-waktu Yang akan disetujui di waktu tertentu Yang terakhir Lima langkah mengetahui keuntungan obligasi yang dijual pada harga diskonto Yang pertama Menentukan diskonto dari obligasi Metode perhitungan bunga obligasi ini digunakan jika tingkat bunga pasar atau market interest rate Lebih tinggi dari tingkat bunga nominal atau coupon rate Hal tersebut berdampak pada harga diskonto yang berarti Harga obligasi lebih rendah dari nilai nominal atau fast value Atau nilai pari atau par value Yang kedua Menghitung pembayaran bunga pada tiap periode Pembayaran bunga pada tiap periode adalah jumlah imbalan yang diterima investor setiap periode Rumusnya adalah Jumlah pembayaran bunga dikali dengan nilai nominal obligasi Yang ketiga Menghitung beban bunga efektif total pada tiap periode Obligasi yang dijual pada harga diskonto Membuat tingkat bunga efektif yang digunakan untuk obligasi Adalah tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi Yang keempat Catat jumlah bunga yang dibayarkan dan amortisasi diskonto Jumlah bunga yang akan dibayarkan kepada kamu dan amortisasi diskonto Wajib dicatat terpisah pada laporan keuangan bulanan investor Yang kelima Verifikasi nilai sekarang akhir Atau ending present value obligasi Pada tahap terakhir ini Kamu perlu menghitung ulang nilai sekarang dari obligasi tersebut Rumusnya adalah Nilai sekarang awal tambah amortisasi Per nilai sekarang akhir obligasi dari periode Ini akan digunakan sebagai nilai sekarang Ini akan digunakan sebagai nilai sekarang Awal obligasi untuk periode berikutnya Saat menghitung beban bunga total kembali Sekian dari pemaparan video presentasi saya Mengenai penggunaan metode current yield Semoga bermanfaat bagi teman-teman Terima kasih